Pemirsa lima perampok menyasar sebuah toko komputer di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Selasa Dinihari. Aksi para pelaku yang terkam kamera CCTV berhasil menggondol puluhan laptop serta uang puluhan juta rupiah. Seperti inilah aksi kawanan perampok yang menyatroni sebuah toko komputer di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Selasa Dinihari. Dalam rekaman kamera CCTV di toko tersebut, empat pelaku yang memakai masker mengambil 10 unit laptop baru, 15 unit laptop user, serta menggasak uang 33 juta dari meja kasir. Sedangkan seorang pelaku menunggu di mobil. Aksi penjurian ini baru diketahui pegawai toko yang menemukan gerbang toko sudah rusak dan terbuka. Diduga para pelaku menjebol pintu gerbang dengan gunting raja. Menurut pemilik toko, Henry Gunawan, sewaktu kejadian ada dua pegawai yang tidur di atas toko, namun tidak mendengar peristiwa tersebut. Para pelaku pun berhasil melancarkan aksi kejahatan mereka. Dari rekaman CCTV, pelaku membawa sebuah linggis dan senjata api saat beraksi. Pelaku ada berapa orang? Kalau dari CCTV itu yang masuk empat orang dan yang mengeksekusi empat orang yang memantau di luar satu orang. Dan semua mereka sudah tahu ada CCTV, tapi mereka tetap berani dan karena mereka itu memakai pelindung wajah pakai masker semua. Mereka bawa senjata? Bawa senjata, mereka ada yang bawa sentri dan ada yang membawa linggis. Akibat kejadian ini, pemilik toko merugi ratusan juta rupiah. Saat ini petugas satreskrim Polres Simahi tengah memburu para pelaku yang diduga berjumlah lima orang. Algi Muhammad Rifari, Bandung TV